Financial planning itu buat gue kembali ke satu kalimat ini. Menyadari bahwa apapun yang kita hasilkan hari ini, itu ada titipan dari diri kita sendiri di masa depan, di saat-saat yang kita nggak pernah duga, kayak tiba-tiba COVID-19, dan ada titipan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, sekarang ini tiga terakhir ya Yas ya. Tiga terakhir menurut gue makin seru, karena ini makin menuju ke hal-hal yang kita lebih relate nih, anak-anak milenial gitu ya. Nomor enam gue pengen sebut yang namanya Capital Gain. Capital Gain itu basically ya, sort of an investment yang lo beli sesuatu di harga rendah, dan ketika tren atau marketnya mengikuti, dia akan harganya naik. Sneakers. Sneakers bisa jadi, kamu suka vintage watches, saya pikir kamu tahu beberapa model yang, lu kalau beli dua tahun yang lalu mungkin Rolex, Pepsi. Sekarang mungkin lu udah bisa cuan kayak, at least 50 milion lu udah naik itu harganya gitu kan. Nah, jadi itu begitu juga berlaku buat properti, beberapa jenis properti, kalau di lokasi yang pas, itu memang dia keep on rising every year. Nah, itu Capital Gain yang lu dapet. Dari harga lu jual dengan harga lu beli, selisihnya itu sebut Capital Gain. Nah, jadi teman-teman jangan nyinyir sama orang-orang yang tiba-tiba beli sesuatu yang wah gitu. Lu gak tahu kalau itu ternyata rising in value, tanpa lu sadar gitu. Orang yang beli lukisan gitu. Ya, benar. Menurutku itu kalau, menurutku itu kalau Capital Gain. Dan kemudian ada yang lain yang lagi seru sekarang. Lu nonton gak sih di Netflix dokumenterinya Taylor Swift? No, itu sepet-sepet gede tuh headline-nya. Sepet gede headline-nya, ya. Gue juga gak ngefans-gefans banget, tapi gue seneng nengulik kayak behind the scene dunianya gitu. Dan akhirnya gue boleh menyadari bahwa, ini ngapain sih Taylor Swift marah-marah di internet gitu. Ternyata, lima album pertama dia, itu bukan dia yang own. Walaupun dia dapat royaltinya, tapi dia gak memiliki hak cipta dari si lagu itu. Dan itu yang bikin dia berantem kan. Rasanya gue yang capek deh. Gue yang nyanyi, gue yang rekaman, tapi gue gak punya. Nah, disitulah menurut gue yang kita perlu sadar yang namanya royalty income. Yes, menarik. royalty income ini seringkali dekat dengan yang namanya intellectual property. Sebut misalnya, one day if nama IAS bisa menjadi sebuah brand, lo bisa pinjemin ke jam tangan gitu. Rolex X IAS. Untuk pakai nama IAS. Wah, untuk setiap penjualan gue dapat royalti sekian persen. Dari setiap penjualan. Nah, itu yang menurut gue menarik. Terus kalau kita gali lebih dalam lagi, ada beberapa brand-brand yang throughout the years, justru udah menghasilkan uang lebih banyak dari intellectual property-nya, dari royaltinya daripada dari sumber income yang pertama. Contohnya, misalnya, Star Wars. Oke. Oh, itu yang bagus. Star Wars, kan? Originalnya film. Iya, iya, iya. Bikin jadi buku, jadi ada series pendeknya di Netflix, ada baju, kaos, mainan. Lebih cuan dari situ. Iya. Sampai sumpit Star Wars aja ada. Iya, iya. Lightsaber, kan? Lightsaber, kan? Sumpit Star Wars aja ada, gitu. Nah, dia tuh sebenarnya lebih dari 70% datangnya dari situ, justru. Nah, makanya teman-teman, gue gak bisa stress ini lebih... I want stress this even more important adalah building your IP, gitu. Your intellectual property. Makanya gue seneng kalau ada orang-orang yang take time untuk build brand dia, supaya dikenal, supaya punya fans yang bener-bener hardcore, gitu, can speak throat about them. dan itu akan gak bawa lo ke tempat-tempat yang jauh, man. Dan itu long lasting banget. And that could save you along the way. Yeah. Like Star Wars. To an extent, yeah, kan? Yes. So, attention income basically, well, paling simpel nganya YouTuber, dari setiap kali orang nonton video YouTube lo, ya ada sekian dolar yang bisa masuk lewat AdSense, gitu. Nah, jadi, lo tau inilah, maksudnya, lo juga udah punya beberapa konten di YouTube, gitu, kan? Ada teman-teman gue yang dari YouTube aja, mereka tuh bisa dapet puluhan juta, gitu, setiap bulan, gitu. Terutama ya, kalau lo udah punya audiens yang besar, subscriber lo kalau di atas 3-4 juta di case-nya dia, views per videonya lumayan besar, bisa jutaan, itu menjadi source of income yang bagus banget, gitu. Of course, lo masih perlu bikin konten, right? Tapi menurut gue bikin satu konten, sampai lo kerja 8 jam per hari, itu jauh lebih... Itu pertanyaan gue, itu gak bisa termasuk sweat income, berarti, kan? Menurut gue, enggak. Enggak. Karena lo gak digaji per bulan, karena itu bukan income yang pasti. Yang pasti. Dan sebenarnya, gue memberikan ini, supaya teman-teman bisa tahu, lo bahkan bisa ngerjain your YouTube thing, sambil ngerjain yang lain-lain, your sweat income tadi. Gue gak kasih satu contoh ya, teman-teman kalau penasaran banget, lo bisa nge-Google, ada satu dokter di UK, namanya Ali Abdal. Enggak. Alright. Ali Abdal, 9 to 5-nya, is a doctor. Terus dia bikin YouTube. YouTube channel dia isinya ngomongin, gimana caranya gue bisa produktif, gimana caranya gue bisa lulus tes diri dokter, cara belajar gue gimana sih, sehingga gue bisa jadi top of good class di Cambridge. Jadi, dia kasih hal-hal yang kayak tips-tips produktivitas. Gue pikir dalam lebih dari 3 tahun, subscribernya sekarang udah hampir 1 miliar. dan kemudian, dia mencapai point, income dia, dari YouTube, panggung lebih daripada income dia jadi dokter. Dan ini bukan dokter di sini ya? Bukan di sini bro, dokter di UK. Dan dia jabarin itu, di YouTube dia. Dia kasih lihat, hari ini, dengan kerja gue sebagai dokter, gue dapet segini. Tapi dari YouTube, gue dapet 2 kali lipatnya. Berarti ada 8 tadi, gue penasaran, surviving 2021, karena ini masih baru juga, masih anget nih tahun 2021, I wanna know, how many of these dari 8, yang kayaknya dibutuhkan, untuk kita survive 2021? Oke, gue sendiri udah sempat ngejalani beberapa. Kalau lo bisa build personal branding, branding lo online, banyak banget brand yang akan membutuhkan, kehadiran influencers, kehadiran KOL, kehadiran top leaders, untuk merepresent brand mereka. Itu menurut gue, one of the, apa ya? That's royalty income. Itu, masuk ke mana ya? Kayaknya bukan royalty. Bukan. Bukan royalty. Itu kayaknya masuk ke attention. Karena lo menjual audience lo, in the sense. Iya, iya, iya. Lo menjual audience lo. Oke, oke. Jadi, itu yang pertama bisa dilakukan. Tentu jaraknya enggak, enggak akan cepat. No, no. Mungkin butuh lo kayak 6 bulan, sampai setahun, sampai lo punya audience, di social media lo, Instagram, Youtube, TikTok. Tapi, gue udah punya temen ya, tadi, pedagang Mbak Mi, yang tadi gue bilang. Waktu terjadi pandemi, kita punya grup kecil, grup orang-orang yang sesama, aktif di sosmed. ada satu momen dimana, gubernur-gubernur, di beberapa kota Indonesia, sama, waktu itu, Nasho Syihab, mereka bikin TikTok bareng di panggung. Ini enggak momen itu? Gue ada lagi di situ. Lu ada di situ ya? Itu acaranya dia kan? Acaranya dia. Acaranya dia. Acaranya dia. Nah, di situ gue bilang sama grup itu, ada sekitar 20-an orang. Guys, kalau lo sekarang masih fokus di Instagram doang, malam ini TikTok udah gak jadi alay lagi. Malam ini TikTok udah jadi keren. Right? Jadi, you better switch to TikTok. Dan beberapa delima kan ngelakuin. Salah satunya si pedagang Mbak Mi tadi. Dalam waktu 3 bulan, audiens dia itu grow to 200.000. Dari nol. Jadi, teman-teman, kuncinya ya, mau mencoba, dan ngelakuin itu konsisten. Of course, selama 3 bulan itu udah mencoba, everyday dia posting. Iya, iya, iya. Tapi worth itnya, effortnya elu. Dengan 300.000 audiens lu dapet, worth it banget. Worth it banget. Karena dari situ membuka pintu lain, untuk membuka income lain. Exactly. Jadi, menurut gue, itu yang one of the ways bisa dilakukan. Iya, iya. We've talked about bagaimana cara mendapatkan uang tersebut. Kita udah ngobrolin tentang bagaimana mendapatkan income. Kita udah ngebahas gimana cara kita membaginya dengan ember-ember tersebut. Iya. But with a lot of money, comes great responsibility. Iya kan? Dan terkadang, you know, we should think about something that we are reminded by 2020. Which is health. Iya. Salah satu hal paling penting kayaknya di 2020 kemarin, ya kan? Kesehatan. Iya. And you read, I was looking at TikTok, talking about TikTok. Ada satu, ada satu video gitu. This guy, I think an English version of Gary Vee atau siapa gitu, gue lupa. He said, bayangin lo kaya banget. Imagine you're very rich. You know, you have a house everywhere in the world. You're big cities. Yeah. And you're in your yacht. At this moment. Lo ada di kapal pesiar lo. Lagi rebahan. Yeah. You know, people are massaging you. You get everything you want. Tapi lo lagi sakit tenggorokan. That's sore throat. Okay. Every time you swallow, it kills you. It burns. Yep. You don't care how much money you have at that moment. Yeah. All you want is for that sore throat to go away. Yep. Which brings me to insurance. Iya kan? Karena you never know when are you gonna have your sore throat. Yes. You know? Yes. It could be bigger than a sore throat. Nah, kalau ngomongin insurance gitu, when did you start to realize that gue butuh nih? I think this is the moment where I need it. Waktu dengerin lagunya John Mayer sih. Anjir, dengerin lagunya John Mayer. Nggak, 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 Tapi, Tapi, ya mungkin ada pencinta-pencinta John Mayer di luar sana ya. You can learn from music gitu. Ada satu liriknya gue suka banget. Dia bilang gini. You know it's nothing new. Bad news never have good timing. Jadi dia bilang kayak, Bad news tuh nggak pernah punya good timing. Yeah, yeah, right? Yeah, You could be in your yacht having a sore throat. Exactly. That's 2020 for us, right? Nah, jadi buat gue insurance sih udah kayak apa ya, kalau lu udah punya penghasilan seperti itu, right? Apalagi kalau lu punya tanggungan, lu punya istri, mungkin we have a family, have a kids. kehadiran insurance itu adalah untuk memberikan lu ketenangan pikiran supaya lu bisa ngerjain ember-ember lu yang beda ini tanpa lu harus worry. Worry apa? Tiba-tiba lu sakit, lu mesti berobat, dan tiba-tiba duitnya nggak cukup, lu mesti ngambil dari mana? Ember itu. Dari ember-ember lu ini. Dan ketika lu ambil dari ember ini, efeknya kan bisa domino ya. bisa jadi bisnis itu, eh jangan-jangan karena duitnya diambil gue nggak bisa ekspan. Gue mesti cut-come employees gue. Lu ambil dari ember sebelah. Lu ambil dari ember sebelah lagi. Jadi, sebenarnya insurance itu adalah cara kita untuk memprotek income kita juga. Karena nggak bisa dipungkiri pada ujung-ujungnya yang menjalankan untuk income ini supaya bisa masuk terus adalah ya kitanya. Kalau kita yang sakit, kita yang dihospitalize, ya that's it. Jadi, buat gue insurance itu sepenting itu. Dan kalau gue boleh nambahin, there was a moment in my life yang gue skeptis banget sama insurance. Oke. Ya, ya. Sepertinya banyak di kehidupan orang yang momen seperti itu. Ya. Karena gue pikir itu cukup intimidating untuk nelpon setiap hari. Eh gimana? Gue pikir ada fase itu. Betul. Tapi bagaimana kamu mengembangkan? Betul. Dan menurut gue itu karena kita ada di masa dimana insurance itu masuk tapi nggak di edukasikan dengan tepa. Yang kita tahu adalah ditepan sama teman, bro, apa kabar? Ketemuan, yuk. Ketemuan, iya. Right? Iya, iya, iya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang menurut gue akhirnya gue sadar adalah gue akhirnya punya asuransi waktu itu. Awalnya karena kakak gue masuk asuransi. Terus dia gituin lo? Ya, sebagai family member kita support. Dia nggak perlu gituin gue, gue udah bilang kayak yaudah, apa yang gue rasa cocok, bawa dia. Yang gue nggak sadar adalah fast forward beberapa tahun kemudian, tiba-tiba ini masih ada bekas lukanya nih. Gue harus dioperasi waktu itu. Tangan gue cedera, billingnya 130 juta. Berapa banyak kamu harus bayar untuk insuransi? gue bayar saya berapa 6-7 juta 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 jadi menurut gue gue baru pakai 5 tahun kan? Eh, nggak nyampe 5 tahun. 30 juta 30 juta dan gue di cover seratusan juta dari insuransi itu. Disitu gue bilang kalau gue nggak punya itu, gue mesti keluarin dari investment gue, dari ember gue, gila pusing kan? Lo udah sakit, ya kan? Mesti bayar sakit lo, terus penghasilan lo terganggu. Iya, iya, iya. Wah, imagine the kind of mental pressure yang lo harus alami di saat itu. Jadi menurut gue, that's how important insurance, yang memang kita biasanya nggak akan sadar sampai momen itu hadir. Iya, 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 iya. Just like what John said, aka John Mayer. kita telpon John dulu sebenarnya ke-conferb. Jadi asuransi yang kira-kira bisa ngebantu perencanaan keuangan kalau menurut lo gimana? Apa aja? Jadi menurut gue ada beberapa asuransi yang memang kritikal kita punya. Yang pertama asuransi kesehatan. Menurut gue itu dulu. Yang berikutnya adalah asuransi jiwa. Dan asuransi jiwa ini even more important kalau teman-teman disini ada yang udah berkeluarga, punya anak, punya tanggungan atau punya istri gitu. Karena menurut gue kita gak pernah tahu ya life expectancy manusia orang Indonesia 79 tahun sih. Katanya. Katanya menurut riset gitu kan average gitu. Tapi kapan kita bisa dipanggil kita gak tahu. Kita mau ketika itu kejadian orang-orang yang kita sayang gitu gak ketak-ketir gitu. They have enough to survive dan minimal-minimal biayanya kita berpulang gak ngerepotin orang. Ini yang sering orang lupa loh Yes. Last time, last year gue itu ada kedukaan. One of the family members. Terus ini pre-covid ya. Oke, iya. Jadi kita masih bisa ngumpul terus kayak yaudah banyak orang yang dateng gitu. Terus kita kayak sekitar 5 sampai 6 hari di rumah duka. Itu bilingnya men. Wow. Fascinating. you can buy an apartment with that. Really? Sampai lo dikubur. Karena kuburan itu sebenarnya seperti sebuah properti juga. Oh iya, lo beli tanah. Lo mesti itu beli tanah gitu kan. Nah, bayangin ketika that happens ada biaya-biaya seperti itu yang minimal kita ter-cover. Jadi orang kita tinggalkan juga gak pusing lagi. Nah, itu yang menurut gue penting. Bahkan kalau bisa mereka bisa ngelanjutin hidup tanpa kita. Nah, kemudian asuransi kecelakaan, asuransi kendaraan, itu termasuk dalam asuransi harta benda, asuransi lo misalkan rumah, gitu. Itu mungkin next-next-next-nextnya lagi. Kalau lo udah cover dua pertama itu. Itu yang premier lah. Kesehatan dan jiwa. Oke. Nah, milih asuransi kan sebenarnya sangat sulit. Karena semua orang berjanji yang baik. And what they say, when it's too good to be true, it might not be. Tapi, how do you choose the right insurance? Nah, milih asuransi itu ya, ya kita pergi ke restoran gitu ya. Kalau kita nanya dari semua menu, Mas ini yang enak yang mana? Dia akan bilang semuanya enak, gitu kan. Jadi, menurut gue kayak makanan bukan soal enak apa gak enak, tapi soal cocok apa gak cocok. Asuransi juga gitu. bagus apa enggak menurut gue dilihat dari cocok enggaknya sama kita nah cara ngitung ya menurut gue salah satu cara yang bisa dipakai buat ngitung kalau asuransi jiwa adalah berangkat dari pengeluaran lo dulu misalnya pengeluaran lo setahun lo butuh 200 juta ketika lo gone, anggap misalnya kejadian, lo pengen orang-orang yang lo tinggalkan itu masih punya buffer untuk hidup tanpa lo beberapa tahun ini menghitungkan berapa sayang lo sama keluarga lo gitu ya agak mirip nih sama beli diamond kalau beli diamond katanya harus minimal 3 bulan penghasilan lo buat pasangan lo kalau enggak lo berarti enggak sayang beli insurans mungkin kayak gitu ya ini kembali ke masing-masing, karena sebenarnya kan di luar insurans mungkin ada orang yang punya aset aset itu kan bisa di balikin yang income tadi kan atau mungkin ada beberapa income yang udah lagi running jadi mungkin, makanya gue gak bisa bilang oh harus 3 kali harus 3x, harus 10x, 5x gak bisa harus kembali ke teman-teman sendiri semua tapi acuannya kurang lebih seperti itu nah anggap lo bilang oke deh gue mau 5 tahun kali 200 juta berarti gue mau yang uang pertanggungannya 1M nah lo tinggal cari tuh ya asuransi mana yang bisa kasih lo uang pertanggungan 1M dengan nilai premi yang menurut lo masuk akal di usia lo sekarang dan lo sanggup bayar udah gitu aja sesimpel itu menurut gue oke untuk memulai selama 1 jam terakhir gue rasa you know we've got a lot of information I personally got a lot of information hope you are not bored terima kasih banyak sudah berbagi pertanyaan terakhir dari gue adalah dari sekian banyak makan siang dengan individu berbeda makan siang yang mana paling gak enak? makan siang yang paling gak enak itu makan siangnya online selama covid-19 itu gak enak banget bro halo nah kalau misalnya you know tadi gue udah wish you for the best in 2021 more lunches more meeting people secara langsung gitu tapi we can't doubt bahwa you know the virus can still be around cuman you have prepared something yang membantu orang-orang mungkin yang masih di rumah dalam karantina nambah ilmu gitu which is new a book gitu mungkin bisa dikasih tau ini arahnya kemana akankah seperti apa gitu thank you bukunya namanya You Do You Discovering Life Through Experiments and Self Awareness jadi basically gue pengen mencoba menjawab selama gue dua tahun di social media di instagram itu yang DM yang masuk ke gue tuh banyak banget yang hari gitu dan setelah sekian lama gue mulai ngerasa oh ini kok pertanyaannya banyak yang berulang which is rata-rata anak-anak di umur 20-an yang galau karir galau relationship galau keuangan gitu kan itu yang gue pengen jawab di buku ini gitu dan yang lebih penting lagi adalah ketika lo dapet jawabannya itu jawaban versi lo sendiri bukan jawaban yang lo copy-paste dari temen lo bukan jawaban yang lo nyontek dari lo baca dimana tanpa lo memahami konteks besarnya bukunya udah rilis temen-temen bisa dapetin di hampir semua toko buku ya besar dan nanti bakal ada lanjutan podcastnya ih keren banget so we can't wait for that to happen we don't know when this is out siapa tau udah keluar juga ya kan but anyway thank you so much for sharing thank you so much for your time kalau gitu terbentukan sekali lagi gue di sini kalau gitu gue Yes Lawrence gue Alexander Ruby thank you for watching BNI Live Corner dimana kita ngobrol-ngobrol bersama orang-orang inspiratif bye-bye Kak aku cocoknya intensasi apa sih pertama lo tau goal lo apa jadi risk tuh sebenernya bisa di improve kita mesti tau who we are atau risk kita ya lo takut karena lo gak tau turun aduh gak bisa tidur aja gitu it's something inside you kita udah tau jadi it's no more high risk easy life BNI Live BNI Live bye-bye